Parat gabungan TNI-Polri menangkap tiga penembak Komandan Baiz TNI di Kabupaten Pidi. Polisi juga menyita satu pucuk senapan serbu berserta amunisi dan uang puluhan juta rupiah. Tiga pelaku penembak Komandan Baiz TNI, Kapten Infantri Abdul Majid, ditangkap aparat gabungan TNI-Polri di tiga lokasi berbeda di Kabupaten Pidi. Tiga tersangka tersebut yakni D, pemilik senjata, M, orang yang dikenal dengan korban dan F, merupakan eksekutor. Dari tangan tersangka, polisi menyita satu unit senjata api laras panjang SS1V2, sebelas butir peluru aktif dan uang sebanyak 35 juta rupiah. Pelaku inisialnya D. D ini adalah pelaku yang memiliki senjata. ya, ini D, dan ini adalah senjata yang dimiliki oleh D. Senjata ini digunakan untuk menembak anggota TNI. Senjata ini jenisnya senjata SS1V2, yang kita temukan di kebunnya tersangka D. Saat ini pelaku ditahan di Polres Pidi untuk proses pengembangan. Sementara itu, pada Senin 1 November, pihak kepolisian akan merilis langsung tiga tersangka penembakan perwira Bais TNI di Mapuolres Kabupaten Pidi. Diketahui, Kapten Infantri Abdul Majid meninggal setelah tertembak di bagian perut. Korban ditembak oleh orang tidak dikenal di Jalan Lokpenah, Kecamatan Banda Sakti Kabupaten Pidi pada kami sore. Prosesi pemakaman jenazah Kapten Infantri Abdul Majid digelar secara militer di Komplek Pemakaman Keluarga Kampung Berawek, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Kecamatan Kota Alam, Kota Alam, Kota Alam, Kota Alam, Kota Alam. Terima kasih telah menonton!